Ini dalamnya kan, mal? Iya lah. Oke, lupa halusin ya deh. Oke, lupa halusin ya. Aksi pencurian terhadap sejumlah material fasilitas umum atau milik negara yang terbuat dari Baca masih sering terjadi di Banjarmasin. Seperti hilangnya tutup menhol saluran air milik PDAM Bandar Masih Banjarmasin di kawasan Jalan Ahmad Yani Banjarmasin, kilometer lima. Pihak PDAM telah memasang tanda dan pembatas agar lubang saluran air yang hilang penutup menholnya tidak membahayakan pengguna jalan. Kehilangan tutup menhol serupa juga terjadi di ruas jalan lain yang dirintasi pengendara dan telah dipasang penutup baru untuk menghindari bahaya pada pengguna jalan. Jalan Ayani, mungkin ada di lain-lain yang dipangeran sama yang dibasuri. Oke, inilah alat tutup balok kita ini terbuat dari besi cor yang bisa dijual gitu ya. Kalau orang mau mengusahakan yang lainnya ada juga yang ada pelat gitu dari besi. Itu adalah pengaman daripada jaringan kita. Kita lihat kalau orang jalan malam gak kelihatan pasti terobok di sini. Nah ini yang membahayakan. Kayak kemarin kita lihat di simpang tiga jalan pangeran, itu pas di tengah jalan. Pas di tengah jalan sehingga kalau orang kalau melihat, masya Allah akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencurian material milik PDAM juga tercatat banyak terjadi pada alat meter pengukur penggunaan air di rumah pelanggan, mencapai 350 buah dan telah dilaporkan ke Poresta Bancar Masin untuk ditindak lanjuti. Sebelumnya pencurian serupa dengan sasaran material baja juga terjadi pada pelat besi jembatan di kawasan lingkar selatan yang mengakibatkan lubang antar jembatan mengangat dan membahayakan pengendara.